Masyarakat miskin tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Program renovasi rumah di Jawa Tengah tidak sekedar mengentaskan kemiskinan, namun juga menjadi penyemangat untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Kalau pas hujan itu, saya betul di sini, sana bocor. Saya betul di sana, sebelahnya lagi bocor. Itu seterusnya, Pak, daripada beli motor, mending betul di rumah saja, gitu loh. Wah, saya sedih sekali. Sedih sekali. Itu momen-momen saya yang paling saya nggak bisa lupakan di seumur hidup. Untuk mewujudkan rumah yang nyaman dan ideal tidaklah mudah. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih banyak yang tinggal di rumah tidak layak kuni atau disebut RTLH. Permasalahan rumah tidak layak kuni ini hampir bisa ditemui di seluruh kabupaten kota, di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Istri Bapak Kojin itu sering cerita kesusahan dia. Saya terhadu sekali. Dia itu kalau hujan, kalau hujan, kalau malam itu dia sering cerita. Tidak bisa tidur karena tiba-tiba ada hujan lebas sama angin, dia itu basah semua. Baik itu pakaian-pakaiannya, tempat tidur dia itu basah. Gubernur Ganjar Pranowo dalam mengentaskan kemiskinan sangat serius. Terbukti, di bawah tangan dinginnya, Program Pengentasan Rumah Tidak Layak Kuni atau RTLH, sukses memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Di tahun 2022, Ganjar Pranowo menargetkan renovasi rumah tidak layak kuni sebanyak 11.417 unit per tanggal 6 April 2022. Ganjar Pranowo sudah menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak kuni kepada 6.600 kepala keluarga. Periode Pak Ganjar, jumlah rumah yang ditangani cukup besar dan cukup banyak. Oleh karena itu, maka dalam periode Pak Ganjar pun dibangun suatu sistem yang bisa meng-cover untuk melihat bahwa keberhasilan penanganan rumah tidak bisa hanya dicatat saja, tetapi harus melalui sistem dari desa sampai dengan provinsi, bahkan kemudian bisa terintegrasi dengan pusat. Ganjar Pranowo sengaja mengganteng beberapa mitra usaha dan CSR untuk menyukseskan program renovasi rumah tidak layak kuni. Tidak hanya sekedar program pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi penyemangat untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!